Lagi tidur lagi Mas Bangun mas HP saya apa mas? HP HP? Tadi kan mas pinjam HP? Tadi kan mas mesen kopi juga sama gorengan Soalnya saya mau tutup mas ada acara Udah sore sih udah jam 5 tapi saya mau tutup juga Tapi mas saya mau tutup ada acara Acara apa? Acara rumah Tunggu ada sementara Gak bisa nunggu mas soalnya saya udah ditunggu dari orang rumah Oh jadi mau perlu HP dulu? Tapi uang juga mas Kan mas belum bayar sama hutang-hutang yang kemarin mas Apa? Hutang yang kemarin juga kan belum dibayar Oh yang kopi itu? Iya Terus apa lagi? Terus gorengan, mit, nasi juga Mas kan belum bayar Oh nanti aja Nanti abang bayar Mas udah banyak banget kas bonnya mas Udah hampir 600 ribu Berapa? 600 ribu sama yang sekarang belum 600 ribu? Iya Mas 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 Tapi mas saya kan butuh uang itu mas Nantilah Tenang aja Mas saya gak bakalan buka lagi warungnya Saya ada acara di rumah Mungkin satu mingguan saya baru buka Makanya saya lagi nuanggi hutang-hutang yang disini juga Yang beli kopi di saya Neng Neng ini biasanya tutup-tutup pukul 7 malam Kok ini udah mau tutup? Kan saya udah ngomong mas Saya ada keperluan di rumah Malahan gue mau ngopi lagi ini neng Tapi udah tutup mas Saya disuruh lagi hutang kesini Pokoknya bikin dulu labang lah Udah tutup mas Udah gak ada lagi air panas juga udah gak ada Mas udah habis air panas? Tadi ini yang punya truk disini udah bayar ke saya Belum mas juga belum bayar Yang mana yang udah bayar? Yang ini yang mobil ini Oh ini Tapi mas belum bayar Kasbun juga udah bayar semua dia mas Nantilah Udah saya gak bakalan buka lagi mas Saya satu minggu baru buka Udah bikin aja lagi kopi Astagfirullah mas Enggak ingin bikin lagi Abang lapar lagi ini Saya udah mau tutup mas Udah mau tutup Udah mau tutup? Iya Saya udah gak bakalan buka warung lagi mas Tolonglah kasih pengertiannya ke saya Saya juga butuh uang itu mas Mas jangan cuma makan Minum Minum kopi Makan gorengan Tapi gak bayar mas Saya juga bikinnya pake duit Ya abang ini Perjalanan jauh Bawa barang ini Barang ini Jadi abang perlu stamina ini Bahkan bikin lagi kopi Makanya bikin lagi kopi Astagfirullah Bang udah tutup bang Iya bikin dulu kopi Bikin gorengan Nanti abang baru ya Ada lagi bang Udah gak ada lagi Semua gorengan udah pada habis Kopi juga udah gak ada air panasnya Lihat saja warungnya sudah tutup juga Mas udah tutup dari segi ini Astagfirullahaladzim Udah bilang bang Saya ada acara di rumah Abang ini lagi mabuk Atau gimana sih gak Nyimak sama omongan saya Jadi abang perlu kopi lagi sekarang Tapi mas Saya udah tutup Udah saatnya saya pulang ke rumah ini Saya ditelepon sama mama saya Katanya orang tua saya sakit disona Ya nanti uang mas Seti abang bayar Tenang aja Tapi saya butuh uang itu Buat pengobatan mas Tolonglah kasih pengertiannya ke saya Gue gak saya dengar nih Ini utang abang ini Mas dapat 600 ribu Ada datanya juga mas Ada datanya juga saya tulis kok Mas gak usah takut Mas gak ngerasa emang Mas suka makan besar disitu minum kopi Enggak enggak Abang utang abang itu cuma 100 ribu Enggak bakal 600 ribu Astaga bang Abang minum kopi bukan 1 kali 2 kali bang Udah berpuluh-puluh kali Tapi abang gak bayar bang Saya tetap sabar Tapi ini saya lagi butuh uang juga bang Malak abang kayaknya Astagfirullahaladzim Tidak bang Ngapain saya mak Saya kan jualan Abang juga sama Disini kan kerja Pasti abang juga ada duit Buat bayar utang bang Iya gue bayar nanti Yang penting bikin dulu gue kopi Makan masih jauh ini Tapi gimana bang Udah tutup Saya juga udah disuruh lagi utang Udah gini aja Gue bayar nanti sekarang utang mbak ini Ayo uangnya ada disana tuh Gimana Udah ikut aja ke abang Tapi kan disini mobil abang Iya mobil abang disini Uang abang ada disana Kok kesana sih emang rumah abang disana Bukan rumah abang Uang abang ada disana Rumah abang masih jauh Serius bang disana Jangan buangin saya abang ya Saya lagi butuh uang itu Soalnya bang Jangan buangin saya Assalamualaikum Misin mbak mau numpang lewat Ada apa ini tadi ribut-ribut Enggak saya lagi-lagi utang ini Oh nagi utang Ibu warung Abang ini yang beli Abang ini supir truk disini Dia sering ambil kopi Tapi gak pernah bayar Katanya sih mau bayar Tapi suruh kesono dulu Oh gitu Bayar hutang sama dia Oh bayarnya disana Oh gitu Iya gini jadi Gak apa-apa aman ya Aman kok mas Oh gitu Ya saya Kim Ercon dari Langkas Bitung Bantan Udah saya mau lewat ke warung Ada siapa di warungnya itu Enggak di siapa-siapa udah tutup Oh gitu Ya udah saya mau kesana ya Ada disitu sebelah sana warung Ketinya agak jauh mas Iya mbak Kemana mas Nah disini ada nanti uang Hah? Ada disini uang Dimana uangnya Disini Dimana Nah nanti uang Abang kasih Kok disini sih mas Disini Ini kan jembatan Bapak tadi utang abang berapa? 600 600 ya? Iya sama yang tadi 50 ribu 650 ribu Ah gampang Nanti abang bayar Ya udah bayar sekarang mas Bayar sekarang Bayar sekarang? Iya saya butuhnya sekarang ini Abang tambahin mau gak? Abang tambahin uangnya Oh ayo ayo Tambahin dimana Oh disana masih ada Ayo Dimana Uang abang masih ada disana Ayo Tapi gak bisa pegang-pegang juga mas Yaudah ayo Ayo terang aja Nanti uang abang kasih Duduk disini Kok disini sih mas? Iya disini tepatnya Duduk aja dulu Duduk Mas kok disini bukannya disono rumah mas Duduk dulu Duduk Nanti abang bayar hutang-hutang Eh mas Mas apa? Bukannya disana Dimana? Disini disini Tunggu aja Nanti uang nanti saya bayar Oh iya Kok makin aneh-aneh aja sih tempatnya Disini disini Kok disini sih mas? Utang abang berapa? 650 sama kopi tadi 650 Abang tambahin deh Tapi mas buru-buru Saya buru-buru Buruan mas Buru-buru Kalau ada lagi nih Saya ada urusan di rumah Iya sabar aja dulu Sabar Disini aja Nanti abang kasih itu Jangan dekat-dekat ya mas Nanti saya disini teriak loh Kalau mas dekat-dekat Mbak teriak disini Gak ada siapa-siapa Yaudah bayar aja dulu sekarang mas Iya nanti abang bayar Abang kasih lebih deh 700 Tolong mas Soalnya di rumah orang tua saya lagi sakit Saya harus pulang sekarang Ya justru itu Nanti abang kaya Tadi juga mas Tadi mas juga kan pinjam HP saya Dengarkan orang tua saya lagi sakit Iya abang dengar Saya lagi teleponan sama orang rumah Makanya saya buru-buru mas Itu butuh uang itu Nanti uang abang tambahin 700 Semuanya Yaudah sekarang mas Buruan Sekarang Jangan dekat-dekat dong mas Tolong Diam aja kamu Mas jangan dekat-dekat dong mas Tolong mas Mas kalau sampai berani Pegang saya Saya teriak disini mas Beneran saya Mau teriak Iya Tidak ada yang bisa bantu disini Tapi saya bakalan teriak mas Disini Silahkan teriak disini Mas tolong mas Saya butuh uang itu mas Nanti abang tambahin 700 Mau gak Mas saya gak butuh mas Cuma Kalau semisanya uang 700 Tapi mas dekat-dekat kayak gini Saya gak mau mas Mas tolong mas Jangan pegang-pegang mas Mas saya teriak nih ya Mas saya teriak ya Silahkan teriak Kalau mbak imu itu Tolong Nah Mbak ada dengar Mas tolong mas Ini jurang Ini jurang Mau abang mas Jangan dong mas Tolong mas Saya masih pengen hidup mas Tinggal pilih Mbak ini Jangan Mau abang mas beke jurang gak Jangan mas Ampun Udah Humpung disepik Udah kita disini aja Nikmati Gak bahu mas Saya gak bahu mas Tolong mas Saya gak dekat aja Sama saya Saya gak bahu mas Tolong Saya mending ke jurang sini Mas masuk mas Daripada saya Harus tinggal dari mas Tolong Bentar 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 Mbak Kenapa mbak nangis Mbak kenapa nangis Mbak kenapa nangis Mbak kenapa nangis Ini kenapa nangis Kenapa perempuan ini Sampai nangis Oh biasa Ini lagi Ini apa Kenapa badan Nangis Panas Banas Biar saya nanya sama mbak ini Mbak yang jelkapi tadi kan disitu Iya mbak Tolong saya Coba ceritain dari awal Gimana kejadiannya Saya takut Mas mau cerita saya takut Enggak tenang ada saya Tolongin saya Iya ada saya tenang Saya takut Cuma sama orang ini Tenang aja mbak 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 tarik nafas Pelan-pelan Coba tarik nafas Pelan-pelan Tahan Keluarin dari pantat mbak Udah 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 mulut mas Oke Misalnya reda-reda hangit ya mbak Apaan gak mbak Tidak saya mau nanya dulu Sama mbak ini Mbak kenapa Coba ceritain kejadiannya Ini mas Dia akan bilangnya mau ngambil uang buat bayar hutang Iya Tapi kenapa dia tuh dekat dengan sama saya terus mas Pegang-pegang saya juga Saya takut Saya juga semput tadi mau dimasukin gue juram mas Kalau tidak mau ngelainin dia Astagfirullahaladzim Terus mbak di emak-emak Iya mbak Susunya di emak-emak Astagfirullahaladzim Bung Bung ini dari mana asalnya Bung Eh Gue dari Pulau Jawa sana Sumatera Saya bukit sebarang-barang gue Terus Bung maksudnya apa ini Remas-remas ngodok-ngodok susu mbak ini Eh Gak usah Saya kucampur lah kamu Bukan Begitu Saya mau tanya Abang ini maksudnya apa Pegang-pegang ini Ya biasa Emang gue punya hutang sama mbak ini Dia kan ngowarung Ngowarung Nah Gue udah mau bayar hutangnya Gue kasih lebih dia Nolak sama gue Yaudah ngasih-ngasih uang aja bang Gak usah minta yang aneh-aneh bang Itu hak gue dong Abang kalau mau nyepot Lari bang Ke diskotik, ke kroke LC banyak bang Pengen susunya bang Satu-satu bang Gak usah nyeramain gue lah Ketempatnya langsung Ini mah kan mbak Perempuan baik-baik Udahlah mas Gak usah Ikut campur masalah ini Saya bukan ikut campur Ibu ini Mbak ini kan jual kopi Ya Bukan jual nenok Yang jual nenok Mana LC banyak Di tempat kroke Di tempat klub malam Eh Boda bosan Open table Abang situ Minuman Yang mabok sama LC Suka-masuka Bodoh itu Ini kan mbak Mbaknya mau Emang Gak mau Mbaknya juga Mas Saya gak akan pergi Saya keribut abang sama saya Emangnya saya takut Kenapa aku campur masalah gue Saya bukannya ketangkut Jadi bisa selalu gak Mas Abang saya juga punya nyali Laki emang punya nyali Gue ini habis Sejalan jauh Mas Mas Nggak peduli Abang mau siapapun Nasib Abang tergantung mbak ini Mbak maunya sekarang Kayak gimana Saya bu tuang itu mas Karena orang tua saya lagi sakit Oh lagi sakit Keras Sakit apa orang tuanya Akhirnya kampur lagi mas Oke Gak apa lo Saya bu tuang itu mas Berapa total jumlah ini Ada 650 mas Dari yang kemarin-kemarin Iya Bang Utang wajib dibayar Kalau yang bulan kemarin Saya udah ikhlasin mas Tapi yang sekarang Saya belum ikhlas mas Sekarang saya bu tuang itu Berarti ini pelanggan juga Pelanggan tolol yang begini Namanya nih Loh saya sebut-sebut gue tolol Karena kamu Banyak Utang Gerepek-gerepek Kamu gak tau diri kamu Gue mau apain Dia gak apa-apa Intinya 650 Bayar Punya gak Udah gak usah banyak Tanya-tanya masalah uang gue Udah pergi aja loh Uang gak akan pergi Mau bayar gak Enggak usah ngomong bayar Mau bayar gak Abang ini sebenernya punya uangnya Cuman otaknya ini Otak setan Otak iblis Otak cangjut Otak hutang ini Kebanyakan minuman-minuman keras itu Mbak jualan minuman keras gak Oh dia belinya dari luar ya Iya tapi sering minum di warung saya Saya juga gak suka mas Minum dimana Mabok dimana Gue gak akan pergi Pergi Enggak akan pergi gue Oh Lo udah ngebelain dia Saya bela mbak ini Mbak ini bener Lo ini gak ada hak Gue yang udah kenalan sama mbak warung ini Enggak peduli Lu yang kenalan sama mbak ini Enggak masalah Sekarang gini Gue gak mau banyak ngomong Mbak kebelakang saya aja ya Saya mengajarinya Kamu disangkanya saya takut Setan kamu ini Emang kamu setan Kamu ini Segitu doang kemampuan kamu Kayaknya dia ngamuk nih Nyeri kayu Kayaknya dia nih Kayaknya mau gak nyeri kayu nih Ayo mau pakai senjata kamu Keluarin golok kamu Enggak takut saya Saya parkir disitu tadi mbak Mobil saya itu tuh Oh itu yang putih Mbak sini Belakang saya hati-hati mbak Kamu nanti yang saya buang ke dalam Itu kamu ini Tenang mbak ya Bentar ya Ya mas Rapat Mbak bisa bantu saya gak Pegangin ini saya Sebentar Maaf Tantang kirian mbak ya Iya mas Pokoknya nih Kita patahin dulu kakinya nih Bismillahirrohmanirrohim Asyadu Allah Bismillahirrohmanirrohim 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 Tadi dia mau nyabul ya Iya mas Kita bikin kemaluannya panas ya Iya mas Dalam hitungan ketiga Kemaluan lu bakal panas Mbak tadi orang tuanya sakit Iya mas Sakitnya apa Itu mas Ayahnya kampung lagi Ayahnya kampung Nama orang tuanya siapa Korima Korima Bapaknya namanya siapa Ahmad Adek mbak namanya siapa Adek saya namanya Salsa Semuanya tuh kadang-kadang Sekuap marah nangis Di sebelum maghrib ya Iya Betul Saya terawang dulu mbak ya Karimah ya karimah Oh ya bener Kenapa mas Saya sampai dulu ini Nanti bisa menyembuhkan Penyakit orang tua mbak Bisa mas Iya Yakin Yakin mas Yakin insyaallah Kalau mbak percaya mas saya Iya mas Saya percaya mas orang Cuman kan ini cukup untuk Waduh sedikit lagi mbak Terus gimana mas Harus minumnya agak banyak Belinya dimana itu Belinya dimana mas Oh saya gak bawa Kameramen bawa ini gak Abis ya Abis Nah banyak yang mesen Eh tapi ingat Mbak punya hape Punya Hape nya mana Tadi diambil sama itu ya Iya tadi diambil sama itu Nah coba buka Sopi Sopi Aplikasi Sopi Eh itu Sopi Nah buka aja Nah di pencarian Nah di pencarian Sopi klik Ketik Ki mercon Ki mercon Mercon Spasi Alhikmah Alhikmah Oh ini ya Nah Ini sama kan Banyak pengobatannya mas Cuman itu ada labelnya Iya Ini gak ada ya Nanti ini sekedar buat ibu aja Selebihnya Mbak bisa pesen di Sopi Boleh mas Kalau misalnya nanti Mas kan ini mau buat saya Nanti saya minuman ke orang tua saya Kalau orang tua saya udah mendingin Nanti saya bisa beli mas Oke Karena ini air karomah sunan bonang Sudah di asma Sudah di rukyah Sudah dibaca-baca Untuk pengobatan Jadi udah untuk ayam juga bisa mas Iya Orang yang minum madu ini Dia akan Pikirannya luas Energinya positif Aura negatifnya hilang Bahkan ini Kalau diminum perempuan juga Keputihan penyakit-penyakit kelamin itu hilang semua Oh bisa keputihan juga mas Jadi apa sih Jadi Jadi anget Apa yang anget mas Jadi nyapit Saya gak ngerti mas Sudah jangan bahas itu mas Iya Masalah-masalah kewanitaan telat head dan lain sebagainya Minum ini perempuan Sembuh Bisa langsung semangin Iya Kalau ngandung minum ini gak apa-apa bagus Bahkan bikin bayinya glowing Jadi putih bersih Karena ini menetralkan Aura-aura negatif Membersihkan Batinan Dalamnya Zohiron maupun luarnya Oh gitu Nama ibu tadi siapa Korimah Korimah Khususan jasa di Korimah Bibarokatiajil asma Iwabiaunillah Tala wakutratih Nah Jadi disopi mbak ya Selebihnya disopi Disitu juga Mbak kan warung Iya Bisa pakai garam asma Bisa pakai seputangan asma Bisa pakai kulit kijang Jadi cara pakainya gimana mas Kalau kita mau beli Nah Kalau kulit kijang Seputangan sama garam asma Itu beda-beda Kulit kijang Dibikin sabuk Atau ditaruh di dompet Atau ditaruh di peci Kalau garam ditaburkan di warung Kalau sapu tangan Ditaruh di laci warung Oh begitu Iya Ada juga kapsul herbal daun bidara Ada kapsul herbal daun kelor Ada juga jamu Sakti Kimmercon Jamu bubuk Jamu itu buat apa mas Jamu itu buat segala pengobatan Oh sama juga buat pengobatan Sama Udah syat Kalau bisa sih beli aja semua Pasti Kalau ada uang mas Insya Allah murah meriah Tanpa bahan kimia Udah izin resmi Dan lain sebagainya Oh udah Bepom juga Ada Bepom juga Ada madu juga Segala macem Mbak saya gak bisa lama ini Ya saya juga ini buru-buru mas Uangnya belum diambil ya Belum Belum Coba saya kodok dulu ini uangnya nih Apa sih mbak yang mau kodok Enggak mas mas Gak mas mas aja Mas aja Ini Ini mbak Makasih ya mas Yaudah mbak hati-hati mau saya nonton gak Enggak mas gak apa-apa Mas makasih ya mas Udah nolongin saya Sebentar mbak Ini kan udah ngelunjak nih Mbak jangan takut Kalau dia bakal datang lagi ke rumah Ke warung mbak Saya tanggung jawab Kalau misalnya dia rese lagi di warung saya Ini taburin di warung gak apa-apa Oh ini taburin di warung Buat orang tua nanti beli di Shopee Makasih ya mas Kita butahin dulu biar kapok Alhamdulillah Oke kameramen kita lanjut perjalanan Saya Haryo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara beli produk Kimmercon di akun Shopee Ketiki Mercon Al-Hikmah di pencarian Shopee Kemudian disitu akan muncul berbagai produk Kimmercon Mulai dari madu Jamu sakti Kimmercon Kemudian kapsul herbal daun kelor Kemudian kapsul herbal daun bidara Garam asma Kulit kijang Air karomah Semua ada Madu rukia Cap Mercon Adalah madu asli Yang sudah dirukia Di asma Di suhu Dikepoh Oleh guru besar Kimmercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala penyakit Medis Ataupun non-medis Jika Anda minum madu mercon Bisa mengeluarkan aura negatif Yang ada di tubuh Anda Baik santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur dari tubuh Anda Untuk info pemusanan Di nomor whatsapp 0812 14 68 40 98 Terima kasih Terima kasih